Seorang oknum polisi perwira menengah Polda Solusi Utara diduga menganiaya seorang polisi lain yang tengah bertugas di sebuah toko mainan anak di Kota Manado. Kini peristiwa dugaan penganiayaan yang terekam CCTV dan viral di media sosial tersebut dalam penyelidikan. Video rekaman CCTV seorang polisi diduga menganiaya seorang polisi lainnya viral di media sosial. Diketahui peristiwa dugaan pemukulan oleh Kepala Biro Operasional Polda Solusi Utara terhadap seorang anggota Intel Campo Restama Manado di sebuah toko mainan anak terjadi pada 21 September lalu. Menanggapi viralnya video, Kepala Biro Operasional Polda Solusi Utara Kompes Polawawan Wirawan membantah jika dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap anggota Intel Ip2JS. Menurutnya, reaksi itu sebagai bentuk tindakan disiplin atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran. Ketika saya dilaporkan, katanya saya menghani aja di depan para penyagaan atau penyagaan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, saya tonjok. Muka pun tidak, saya gampang pun tidak. Tidak tipe dugaan penganiayaan itu tidak. Tidak ada. Dugaan laporan, ya. Tidak ada. Sementara, pasca peristiwa tersebut dilaporkan Ip2JS ke bidang propam Polda Sulut. Kabupat Polda Sulut, Kompes Polis Kristian mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan Bid Propam, Irkrimum, dan Irwasda. Itu sedang, kan ini sedang berproses ya, jadi bagaimana itu bisa terjadi nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan. Ada ancaman hukuman penjara atau kena pasal itu Pak? Kami belum bisa menyampaikan terlalu jauh karena sekali lagi kami tekankan bahwa pada kesempatan ini beberapa yang kami sampaikan itu berdasarkan laporan yang kami terima. Kini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban untuk mengetahui penyebab pasti dugaan penganihaan anggota polisi tersebut. Dari Manado, Soesi Utara, Jeffrey Langi, INews melaporkan.